Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Wari Mano Aceh, tadi ngobrol dengan beliau tentang peran-peran Wari Mano Aceh, terhadap pembangunan yang ada di Aceh, mulai dari kayaan, di situ kayaan, sangat luar biasa, kondisi geografisnya yang sangat-sangat strategis, karena sebelahnya ada Singapura, kemudian kembaraan lagi sampai ke Tiongkok, sampai ke India bahkan, dan kita akan konsum tadi pembangunan pendidikan, pembangunan SDM, bisnis gitu ya, dan kita terbuka pikiran soal itu, bisa saja termasuk kebudayaan yang ada, dan peran-peran ini rasa-rasanya memang perlulah didialogkan terus menerus, dikomunikasikan terus menerus, sehingga kemudian Aceh bisa terbangun jauh lebih cepat, dan lebih lama dengan sekalian, semangat luar biasa, memang luar biasa. Itu tadi cerita yang kita bisa diskusikan dalam beberapa waktu yang akan kita bisa menerangkan. Amin, terima kasih sekali. Sideralun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendapat gelar kehormatan TKU ketika berkunjung ke Loksemawe Aceh, Sabtu 9 April 2022. Pemberian gelar tersebut dilakukan di rumah Rektor Unimal, Prof. Dr. Herman, yang dipimpin M. Jalil Hassan, selaku Ketua Majelis Adat Aceh, Kota Loksemawe. Dengan menyematkan kupiah meketup dan rencong kepada Ganjar Pranowo. Rektor Unimal menyebut pemberian gelar TKU kepada Ganjar Pranowo telah melalui proses rembuk sebelumnya. Untuk diketahui, dalam kunjungannya ke Aceh, Ganjar juga menjadi pembicara dalam kuliah umum di Unimal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!